Pesatnya kemajuan teknologi dimanfaatkan pemerintah untuk meluncurkan portal bernama Lapor sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N. Peresmian dan penandatanganan MOU portal aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk pengawasan pembangunan serta pelayanan publik ini resmi diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kantor staf presiden, kementerian pendayagunaan aparatur negara, dan ombudsman RI di Istana Negara. Kepala staf presiden Teten Mas Duki mengatakan langkah aplikasi portal ini sebagai aksi merangkul masyarakat untuk turut terlibat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kerjasama ini kami bertiga sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik termasuk supaya kami bisa lebih cepat merespon setiap pengaduan masyarakat yang mengalami kegagalan di dalam pelayanan publik. Dengan diresmikannya portal lapor ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Krishnandi berharap agar pemerintah lebih tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Ini sederhana saja, kalau kita mengakses kepada pelayanan online ke lapor itu langsung terhubung. Lalu kemudian masyarakat bisa menyampaikan apa saja komplainnya. Apakah itu pelayanan di instansi mana ataukah kritik, bisa macam-macam. Nah dari situ masuk ke dalam adminnya yang kalau sudah terhubung dengan macam-macam instansi Saat ini masyarakat dapat mengakses portal lapor dengan membuka situs www.lapor.go.id untuk turut memberikan segala informasi, kritik, maupun saran terhadap kinerja lembaga pemerintahan. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.